Bersama si otak Kalian yang di rumah ada yang tau gak sobat otan ini jenis kura-kura apa? Nama kerennya sih Asian Box Tartle Tapi lebih dikenal sebagai kura-kura batok Atau kuya batok teman Iya iya semua kura-kura juga memiliki batok alias tempurung Tapi kalian tau gak apa yang membedakannya dengan jenis kura-kura lainnya? Di sini nih letak keunikan sobat otan ini Lihat tempurungnya lebih bulat dan tinggi Saat bersembunyi kura-kura biasa hanya dapat menarik kaki dan kepalanya ke dalam tempurung Sedangkan si kura-kura batok Perisai bagian bawah tempurungnya dapat mengatup Menutup lubang kaki dan kepala Tertutup sempurna Sehingga ia terlindungi dengan maksimal Wow hebat kamu sob Ya Tuhan Ada buaya Buaya Awas ada buaya Cepat kabur Aduh maaf ya sob Otan tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkanmu Hai buaya Kamu lagi seriawan ya Jadi gak selera gitu makannya Eh ngomong-ngomong kok tempurung si kura-kura kuat banget ya Sampai-sampai gigi buaya tidak mampu menembusnya Sebenarnya tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang rusuk Dengan tulang bahu serta tulang belakang Semua menyatu untuk membentuk tempurung eksternal yang keras Dan terbuat dari protein berserat yang disebut keratin Makanya teksturnya cukup keras Dan bermanfaat untuk melindungi tubuhnya Eits Kalian juga harus tahu ya Sobat otan ini bukan tanpa sebab berjalan lamban loh Karena ia memiliki kaki yang pendek dan tempurung yang lebar Sehingga keempat kakinya sulit memijak untuk jarak yang jauh Lagian juga Ia kan hewan herbivora Dan makanannya mudah didapat Jadi buat apa bergerak cepat Ya gak sob? Hihihi Banyak yang mengira Tempurung kura-kura hanya berisi kumpulan daging dan lemak Padahal dalam tempurungnya Terdapat organ-organ tubuh yang tersusun rapih loh Layaknya makhluk hidup lain Dan uniknya Kura-kura tidak seperti hewan bercangkang lainnya teman Ia tidak dapat keluar dari tempurungnya Karena itu adalah bagian dari struktur tulangnya yang keras dan kaku Ya teman-teman di rumah Mari kita saksikan pertarungan sengit dari tiga ekor sobat otan Siapa sajakah mereka? Langsung saja peserta pertama adalah si Gahar Heligotter Snapping Turtle Peserta selanjutnya ada Gaman Snapping Turtle Dan sang penantang terakhir adalah Lebih-lebih Baiklah langsung saja kita mulai Ready go Ayo cepat sob cepat Dengan gagahnya si Gaman Snapping Turtle melangkah maju Si Labi-Labi juga tidak mau kalah Itu cakep Loh 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 Kenapa Eleigotter Snapping Turtle tetap santui saja? Kamu gak malu sama si Labi-Labi Ayo maju sob Aduh Yang lain sudah sampai jari finish Kamu masih di jari start saja Baiklah sudah jelas dan terpampang nyata Kalau si Gaman Snapping Turtle lah pemenangnya Dan ternyata si Labi-Labi jauh lebih lincah dari Heligotter Snapping Turtle Yap karena Heligotter Snapping Turtle merupakan hewan akuatik sepenuhnya Hanya di waktu tertentu saja ia akan keluar dari air Pantas saja kamu gak ada semangat-semangatnya ikut lomba lari sob Wets Bukan cuma adu kecepatan saja loh Mereka juga mau adu kekuatan Tenang tenang Penonton semua diharap tenang Mereka akan menunjukkan kekuatan dengan menghancurkan tulang ayam Mari kita sama-sama buktikan Siapakah yang terkuat dari ketiganya? Ya Tuhan Tulang ayamnya sampai remuk semua begitu Tuh Eh jangan salah kira ya teman Yang digigit adalah tulang ayam mentah loh So pasti tingkat kekerasannya jauh lebih tinggi dari tulang ayam matang Meski mereka tidak mempunyai gigi Meski mereka tidak mempunyai gigi Tapi rahang mereka cukup kuat teman Aduh aduh Jadi jangan sembarangan mendekatkan jari tangan kalian di hadapan mulut mereka ya teman Meski mengemaskan bisa fatal akibatnya Dan uji kekuatan kali ini Otan nyatakan seri Karena semua bisa menghancurkan tulang ayamnya Cakep Nah buat yang belum kenal dengan sobat-sobat otan Otan kenalin deh Yang pertama adalah si Labi Labi Atau biasa juga disebut bulus Ia merupakan binatang air tawar Ia juga dapat hidup di darat loh teman Buktinya saat lomba lari di darat tadi Ia cukup lincah kan Sobat otan ini juga punya tempurung yang lebih lunak dibanding dengan kura-kura Makanya banyak juga yang menyebutnya kura-kura berpungkung lunak Bila dalam keadaan bahaya Ia tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung seperti kura-kura Tapi ia akan menyembunyikan tubuhnya ke dalam lumpur atau pasir Saat ia berada di dalam air Warna tubuhnya yang keabuan juga membantunya untuk berkamuflase alias menyamar Cakep Lain Labi Labi Lain pula dengan sobat otan yang bertampang ke hari ini teman Common Snapping Turtle atau biasa disebut CST ini Sudah ada sejak zaman dinosaurus Ia juga termasuk reptil purba loh Sobat otan ini memang sangat eksotis Itu juga yang menjadi alasan banyak pecinta kura-kura memilihnya sebagai hewan peliharaan Selain itu, sifat agresifnya juga bikin hati para pecintanya luluh Sifatnya itu akan terlihat saat ia dalam keadaan lapar Lihat Ada pergerakan sedikit saja di sekitarnya Ia langsung mengejarnya dengan cepat Tuh kan, tuh kan Gak ada kata ampun buat si ikan Hati-hati ya teman Jangan ganggu sobat otan ini kalau lagi lapar Beda jenis, beda juga sifatnya Antara Common Snapping Turtle dengan Heligator Snapping Turtle Bisa dibilang, Heligator Snapping Turtle adalah sepupu jauh dari Common Snapping Turtle teman Lihat saja, sekilas keduanya mirip kan Biar lebih akrab lagi, panggil saja ya A-S-T ya teman Hihihi Meski sama-sama bertampang gahar A-S-T tidak segalak C-S-T saat memburu mangsanya Santui saja, biar mangsa yang mendekat Itu prinsipnya teman Dalam menangkap mangsa, ia punya cara unik Ia akan menjulurkan lidahnya yang berwarna kemerahan Dan berbentuk panjang seperti cacing Saat sang mangsa mulai mendekat Dengan sigap, ia langsung melahapnya Hop! Karena teknik pemangsanya itu A-S-T juga sering disebut sebagai kura-kura pemancing Jangan coba-coba pancing otan buat mendekat ya sob Sorry, karena otan tidak akan tergoda Hihihi Meskipun A-S-T tergolong hewan karnikora Namun dia juga bisa memakan buah-buahan Otan juga akan buktikan seberapa besar sih rahangnya terbuka Untuk melahap makanan yang cukup besar Oke, agen otan sudah menyiapkan makanan pertamanya Yap, ke-ti-mun Ayo, silahkan dimakan sob Ternyata kamu juga suka ketimun ya sob Apa perlu otan siapin sambal buat cecolannya? Hihihi Nah, kalau buah semangka Apa kamu mampu melahapnya sob? Buah semangka yang diameternya jauh lebih besar Tetap bisa dilahapnya juga loh Yah, meski tidak dilahap bulat-bulat Namun dengan bantuan moncong yang cukup lancip Ia mampu mencungkilnya Cakep Ya Tuhan Cobaan apa lagi ini? Tiba-tiba saja otan dicegat sama ular Hei, bukan cecet otan ding Tapi, tapi, tapi Iya, iya juga si musang pandan Ayo sob, lari Bahaya Oke, oke, don't panic Sobat otan si musang pandan kan gak takut sama ular Tenang, pasti si ular juga dilahap sama si musang Ayo sob, sikat Jangan kasih ampun Berani-beraninya dia nyari masalah Iya lah Kamu pergi begitu saja meninggalkan si ular Musang macam apa kamu sob? Tenang Si musang mengabaikan si ular karena ada sebabnya teman Karena ular lanang sapi mampu mengeluarkan bau yang kurang sedap dari tubuhnya Sehingga musang enggan memakannya Hmm, ada untungnya juga kamu bau sob Tapi, jangan dekat-dekat otan ya Bisa-bisa otan pingsan nyium baumu Hehehe By the way, sobat otan si musang pandan juga punya aroma yang khas lho Sesuai namanya Tubuhnya dapat mengeluarkan aroma yang mirip seperti bau pandan Jadi gak perlu pakai parfum lagi deh Sobat otan ini adalah hewan arboreal Ia banyak menghabiskan waktunya di pepohonan Haduh-haduh, kamu jangan ikut-ikutan otan gitu dong Dahulu, musang pandan dianggap sebagai hama yang meresahkan Karena ia merupakan salah satu pemangsa yang mengintai ternak ayam peliharaan warga Namun, kini pandangan masyarakat sudah banyak berubah Mungkin karena sobat otan ini terlihat mengemaskan Yah, gak beda jauh gitu deh sama otan Lihat, ia dapat bersahabat dengan manusia dan jadi peliharaan yang lucu kan? Tidak jarang mereka dapat dibawa berjalan-jalan lho Seperti saat berkunjung ke salah satu pet shop Ayo, kira-kira kamu mau dibeliin apa, Sob? Sobat otan yang satu ini ternyata juga suka dengan cat food lho Karena sudah terbiasa diberi makan oleh sang pemilik Kali ini, otan mau ngetes laluri liarnya teman Jika otan kasih dua pilihan makanan Antara buah segar dengan cat food Kira-kira ia akan pilih yang mana ya? Uhuhuhu Hebat kamu, Sob Ternyata kamu tetap memilih buah pisang Padahal cat food ini gak kalah enak lho Lagi-lagi ya, karena penciuman yang tajam Dan dapat membedakan mana makanan yang segar Itu tandanya, insting liarmu masih berfungsi, Sob Cuakeup Eh, siapa bilang Sobat otan yang sering memakan biji kopi ini adalah hama Musang bulan juga bisa loh bersahabat dengan manusia Kayak si Kevin dengan Kang Anggi Kevin sering diajak beraktifitas Dan kali ini, Kevin diajak menikmati segarnya hutan pinus Hah? Ternyata Kevin juga bisa bersahabat dengan hewan peliharaan lain lho Hei Sob, jangan takut Tenang saja, meski Kevin lebih besar dari kamu Dia tidak akan mengganggu umu kok Tidak hanya mengajak Kevin jalan Kang Anggi juga merawat Kevin demi menjaga kesehatannya Seperti rutin memandikannya setiap 2 hari sekali Wih, seger, seger, seger Mandi yang bersih ya Sob, biar gak panuan By the way, si Kevin kan sangat dekat dengan pemiliknya Kira-kira kalau dengan selain ownernya, apa dia tetap mau dipegang? Nah, kali ini Otan mau dicoba Kalau pilihannya selain owner Adalah si teteh-teteh menigelis ini Apakah dia tetap mau sama ownernya? Atau malah pilih si teteh? Jelas! Kalau Otan sih, ia pilih teteh gelislah Ups Alah, alah Si Kevin menisomso Dia tidak menggobris godaan dari teteh-teteh gelis Malah tetap milih sang owner sebagai tempat bermanjanya Sungguhmu bazir, Kevin Cie, cie Akhirnya Kevin mau juga tuh digendong sama teteh Lah, 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 lah Kok kamu malah gak bisa diam gitu sih? What's wrong, Kevin? Apa si teteh kurang wangi? Makanya kamu gak betah Oh my gosh Sampai-sampai si teteh kena cakar si Kevin Sabar ya, teteh cantik Atau si Kevin maunya sama teteh yang satu lagi? Aduh, aduh, aduh Ternyata kamu tetap gak mau anteng juga Teman, perilaku Kevin itu menunjukkan kalau ia tidak nyaman dengan selain ownernya Jadi, uji coba kedekatan dengan selain owner Otan nyatakan gagal Oh iya, sobat otan ini kan hewan nocturnal Alias aktif pada malam hari Tapi si Kevin jam biologisnya udah berubah mengikuti pola manusia Nah, kalau begitu Apakah Kevin masih memiliki jiwa nocturnal? Kali ini kita akan membuktikannya dalam labirin Yah, Kevin harus mencari jalan keluar dalam keadaan gelap gulita Are you ready Kevin? Shhh, suasana mulai mencekam Apakah Kevin mampu melewati ujian hidup ini? Eh, maksud otan, ujian labirin ini? Cakep Mata Kevin masih tajam untuk melihat dalam gelap Ini baru namanya musang sejati Ayo, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman Sobat-sobat otan ini memang punya keunikan masing-masing Seperti beberapa perilakunya yang dapat melulukkan hati para pecinta binatang Nah, kalau kalian tertarik dengan yang mana? Masih bingung? Kalau gitu, jangan lupa saksikan cerita tentang Sobat Otan lainnya ya Sampai jumpa lagi Dadah! 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 Dadah här Dadah!